Video ini disponsori oleh Table Toys. Ada sanggris, ada papan skor, ada player board, ada menara jam yang terbuat dari kertas, ada kantung yang berisi sejumlah banyak tas, dan di bawahnya ada talpabrik beserta beberapa marker. Dah, itu aja. Langsung kita ke bagaimana cara mainnya. Untuk setup, taruh papan skor ini di tengah area permainan dengan token-token 80 poin ini di dekatnya dan round marker di spot 1 di jalur ronde ini. Tiap pemain memilih satu warna, lalu mengambil satu set berisi satu player board dan satu score marker dari warna tersebut. Ambil contoh kita main berdua, kembalikan set-set yang tidak terpakai ke dalam box. Taruh player board di depan kita dengan sisi bintang berwarna ini menghadap atas, dan score marker para pemain di spot 5 di jalur poin di sekeliling papan skor. Ini menandakan kita memulai permainan dengan 5 poin. Taruh sejumlah talpabrik di dekat papan skor secara melingkar seperti ini. Kalau main berempat, kita pakai 9 pabrik. Kalau main bertiga, kita pakai 7 pabrik. Kalau main berdua, pakai 5 aja. Kembalikan tal-tal pabrik yang tidak terpakai ke dalam box. Taruh juga token start player ini di area tengah lingkaran pabrik. Ini adalah 132 tal kaca yang terbagi menjadi 6 warna, dan setiap warna ada 22 keping. Masukkan semuanya ke dalam kantong ini, lalu ambil 10 tal secara acak, dan taruh di ke-10 spot supply yang ada di tengah-tengah papan skor ini. Taruh juga 4 tal secara acak dari dalam kantong ke atas setiap pabrik yang ada. Lalu, taruh kantong di area yang mudah dijangkau beserta menara jam ini di dekatnya. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini. Pemain termuda akan menjadi pemain pertama, dan permainan pun siap untuk dimulai. Seusai proyek istana di Evora dan Sintra, di abad ke-16, Raja Manuel I kembali memanggil kita, para seniman terbaik di Portugal, untuk mendekor pavilion pribadinya. Kumpulkan keping-keping kaca yang pas, dan pastikan bahwa kitalah yang layak menjadi seniman pribadi raja. Sebelum lanjut, mari kita cek jalur ronde dulu. Selain menunjukkan ini ronde keberapa, di atas round marker juga tertera warna wild di ronde ini. Di ronde 1 adalah warna ungu. Maksudnya, khusus di ronde 1 saja, tal ungu bisa menjadi warna apapun. Oke, lanjut lagi. Permainan akan berlangsung selama 6 ronde. Dan setiap ronde dibagi menjadi 3 fase, dimulai dengan fase acquire. Dimulai dari pemain pertama dan terus berlanjut searah jarum jam, setiap pemain akan bergantian mengambil giliran. Di giliran kita, kita harus melakukan salah satu dari dua pilihan aksi berikut. Opsi pertama, pilih salah satu pabrik, lalu ambil semua tal dari satu warna, kecuali warna wild, yang ada di atasnya. Plus, kalau ada tal dari warna wild di sini, kita wajib ambil satu dan hanya satu sebagai bonus. Terus, geser semua tal sisanya ke area tengah. Misalnya, gue pilih pabrik ini dan mau ambil warna kuning. Berarti, gue ambil dua tal kuning ini, gak boleh setengah-setengah, plus satu tal ungu karena warna wild itu bonus. Barulah satu sisanya digeser ke tengah. Kalau di satu pabrik ada lebih dari satu tal wild, kita tetap cuma ambil satu saja. Misalnya, satu biru plus satu ungu, atau satu merah plus satu ungu. Dan jika di pabrik itu isinya tal wild semua, kita cuma boleh ambil satu saja. Sisanya tergeser ke tengah kayak biasa. Opsi aksi kedua, ambil semua tal dari satu warna, kecuali warna wild, yang ada di area tengah. Aturannya sama kayak opsi pertama. Kalau ada tal dari warna wild, kita wajib ambil satu dan hanya satu sebagai bonus. Dan kalau di area tengah isinya tal wild semua, kita cuma boleh ambil satu saja. Jika kita adalah pemain pertama di ronde ini yang mengambil tal dari tengah, segera ambil token start player dan taruh di dekat player board kita, lalu kita akan kehilangan poin sesuai jumlah tal yang kita ambil di giliran ini, ditandai dengan memundurkan skor marker kita di jalur poin. Misalnya, gue barusan ambil dua hijau plus satu ungu dari area tengah. Berarti, gue dapat minus tiga poin, dan begitu token start player sudah terambil di ronde ini, tidak ada lagi penalti untuk mengambil tal dari tengah. Skor marker kita tidak bisa turun kurang dari satu, jadi minus selebihnya akan diabaikan. Dan itulah dua pilihan aksi yang ada. Entah mengambil sejumlah tals dari satu pabrik atau dari area tengah. Setelah melakukan salah satunya, giliran kita pun selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran. Berbeda dengan azul-azul sebelumnya, tal-tal yang kita ambil dikumpulkan dulu di dekat player board kita. Tidak langsung dipasang. Fase acquire akan segera berakhir begitu sudah tidak ada lagi tal tersisa di semua pabrik dan juga area tengah. Kini, kita akan masuk ke fase dua, yaitu fase play. Dimulai dari pemilik token start player dan terus berlanjut searah jarum jam, setiap pemain akan bergantian mengambil giliran lagi. Kali ini, di giliran kita, dengan tal-tal yang kita kumpulkan, kita bisa isi salah satu spot kosong di player board kita. Syaratnya, kita harus pakai sejumlah tal sesuai angka yang tertulis di spotnya dan dari warna yang tertera. Contoh, untuk spot ini, kita perlu satu tal kuning. Yang ini, kita perlu tiga tal hijau, empat tal hijau untuk spot ini, dan seterusnya. Ingat, di setiap ronde, ada satu warna yang bisa menjadi warna apapun. Di ronde satu, warna ungu. Jadi, untuk spot ini, gue bisa pakai kombinasi ini. Tapi, kita tetap harus pakai minimal satu tal dari warna aslinya. Jadi, gue nggak bisa pakai tiga ungu buat isi spot ini. Tetap perlu minimal satu kuning sebagai warna asli. Jika syaratnya terpenuhi, taruh satu dan hanya satu saja tal dari warna yang sesuai di atas spot tersebut. Lalu, diskret sisanya ke dalam menara jam. Contoh, gue punya dua tal merah plus dua tal ungu untuk spot empat merah ini. Berarti, gue taruh satu tal merah di spot ini, terus tiga sisanya didiskret. Seusai mengisi spotnya, kita akan segera skor talnya. Simple aja, kita dapat satu poin untuk tal yang kita pasang plus satu poin lagi untuk setiap tal lain yang terkoneksi ke tal baru ini dalam bintang yang sama. Contoh, pas pertama kali taruh tal di sini, gue dapat satu poin. Nanti, pas taruh tal di sini, gue dapat satu, dua poin. Pasang di sini, dapat satu, dua, tiga poin. Nah, kalau taruhnya di sini, gue dapat satu poin aja. Karena nggak ada tal lain yang terkoneksi langsung ke tal ini. Tapi, nanti kalau gue pasang tal di sini, gue dapat satu, dua, tiga, empat, lima poin. Pokoknya semua yang dalam satu grup itu di skor ulang lah. Poin di track dengan memajukan skor marker kita di jalur poin. Info tambahan, bintang yang ada di tengah ini spesial. Tidak ada restriksi mengenai warna apa harus di spot mana. Tapi, ke enam spot di bintang ini harus berbeda warna semua. Jadi, kalau di sini gue pasang warna ungu, nggak boleh ada warna ungu lagi di lima spot lainnya. Misalnya, gue pakai dua tal merah buat pasang merah di sini. Tiga tal oran buat pasang oran di sini. Dan seterusnya. Selain itu, begitu kita mengisi ke empat spot di sekeliling ikon pilar ini yang bulat kayak mata. Kita harus segera mengambil satu tal bonus. Jika kita mengisi ke empat spot di sekeliling ikon patung ini. Kita segera mendapatkan dua tal bonus. Dan jika kita mengisi dua spot di sekeliling ikon jendela ini, spot yang cukup susah karena angkanya 5 dan 6, kita harus segera mengambil tiga tal bonus. Tal-tal bonus ini diambil dari suplai tengah dan ditaruh di dekat player board kita. Bisa langsung dipakai di ronde ini. Warnanya terserah kita. Bahkan, kita bisa ambil tal dari warna wild lebih dari satu kalau ada. Setelah itu, segera refill spot-spot kosong di suplai dengan tal-tal baru dari kantong. Dan kapanpun kantong kosong, segera isi ulang dengan semua tal yang ada di menara jam. Ya, itulah giliran kita di fase play. Setelah mengisi satu spot kosong di player board kita, mengskortalnya, plus mungkin mendapatkan tal bonus, giliran kita pun selesai dan pemain berikutnya lalu boleh mengambil giliran. Jadi kita isi spotnya itu satu persatu, bukan sekaligus semua. Kalau kita udah gak bisa atau gak mau pasang tal lagi di giliran kita, maka kita harus pas. Kita bisa simpan maksimal 4 tal warna apapun untuk dibawa ke ronde berikutnya, ditaruh di keempat spot di pojok player board kita. Selebihnya kalau ada, harus didiskart ke menara jam, dan kita kehilangan satu poin untuk setiap tal yang terdiskart lewat cara ini. Kalau udah pas, kita tidak akan mengambil giliran lagi di ronde ini. Fase play akan segera berakhir begitu semua pemain sudah pas. Kini, kita akan masuk ke fase 3, yaitu fase cleanup, yang dilakukan oleh pemegang token start player. Pertama-tama, majukan round marker ke spot berikutnya. Dengan demikian, warna wildnya pun berubah. Jadi di ronde 2, warna hijaulah yang bisa menjadi warna apapun. Warna ungu kembali menjadi warna biasa lagi. Setelah itu, isi semua pabrik dengan 4 tal secara acak dari dalam kantong, sama kayak di setup tadi. Kalau kantong kosong, ingat, isi ulang dengan semua tal dari menara jam. Kembalikan juga token start player ke area tengah. Dan itulah fase cleanup. Semua pemain kini mengambil semua tal yang disimpan di pojokan player board mereka. Kalau ada, ditaruh di samping player board mereka. Lalu, ronde baru pun siap untuk dimulai dari fase acquire lagi. Pemegang token start player di ronde sebelumnya yang akan mengambil giliran pertama. Permainan akan segera selesai di akhir ronde ke-6. Setelah itu, kita akan masuk ke final scoring yang bisa dilakukan semua pemain di saat bersamaan. Pertama-tama, seperti tertera di sini, kita dapat poin untuk setiap bintang di player board kita yang berhasil kita komplitkan. Maksudnya, yang ke-6 spotnya telah terisi. Di contoh ini, gue komplitin bintang tengah dan bintang yang warna biru. Jadi, gue dapat 12 plus 15 atau 27 poin. Next, jika kita berhasil mengisi semua spot angka 1 di player board kita, kita mendapatkan 4 poin. Kalau semua spot angka 2 terisi, kita dapat 8 poin. Angka 3, 12 poin. Dan angka 4, 16 poin. Ada 7 spot untuk setiap angka, termasuk yang ada di bintang tengah. Di contoh ini, gue isi ke-7 spot angka 2. Jadi, gue dapat 8 poin. Akhirnya, khusus di akhir permainan ini, untuk setiap kelebihan tal yang tersisa di pojok player board kita, kita akan kehilangan 1 poin. And that's all. Kalau kita dapat lebih dari 80 poin, ambil token 80 poin ini untuk ditaruh di depan kita sebagai penanda. Pada akhirnya, pemain dengan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya. Kalau terjadi seri, menang bareng deh. Secara basic, itulah cara mainnya. Untuk variasi, semua pemain bisa memakai sisi player board yang monochrome ini. Aturannya tidak berubah. Tapi, untuk setiap bintang ini, kita bisa pilih mau jadi multi-color atau single-colored. Begitu sudah ada 2 spot yang berwarna sama di 1 bintang, maka ke-6 spot di bintang ini, warnanya harus sama semua. Sebaliknya, begitu 2 spot di 1 bintang udah beda warna, maka ke-6 spot di bintang ini, warnanya harus beda semua. Poin untuk mengkomplitkan bintang pun sama. 12 poin untuk yang multi-color, buat yang single-colored, ya tergantung warnanya apa. Having said so, itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Azul Summer Pavilion. Kalau sampai kalian ada yang bingung, rules yang kurang jelas, kalian boleh post di komen di bawah. Gue bakal jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya, Keep Board Gaming! Sub indo by broth3rmax